Kita harus ke Jawa malam ini mbah ibu dari bapak meninggal Bisa sekuat itu Halo gue ngeliat sebuah trend tiktok sekarang tuh lagi rame banget nih emennya orang-orang yang berdamai dengan keadaannya sekarang gitu cuman permasalahannya itu pacu anjing serem Cok nggak enggak ada apa-apa gue ngeliat sebuah trend tiktok ya men yang lagi rame banget dimana trennya itu adalah berdamai dengan kegelapan kegelapan atau masa-masa suram di hidupnya men kita bakal lihat ya kita bakal reaction di video kali ini nih gue sampai keadaannya gelap banget nih mennya tapi kayaknya kita harus nyalain nyalain lampu deh soalnya agak serem nih kalau kayak gini kalau gua senter-senter tiba-tiba ada iya betulnya sekarang melihat sesuatu-suatu yang aneh nggak mungkin bisa komen di bawah dimenit keberapa kalian melihat sesuatu yang anjing jangan-jangan-jangan Oke udah eh udah terang bangetnya kamar gua sekarang seperti masa depan gua nanti gitu bersama kamu kamu nya belum tau siapa makanya DM gua sekarang ya at piras.id DM nggak apa-apa buat cewek-cewek jangan pernah merasa insecure dengan fisik kalian dari video kali ini ya mennya sesuai dengan yang tadi di awal kita bakal melihat trend-trend tiktok yang sekarang itu mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri dan dengan keadaan atau masa-masa suramnya gitu agak mengerikan sih sebenernya ya maksudnya ngeliat trend ini tuh ya sebenernya nggak masalah ya karena dia udah berdamai dengan dirinya sendiri cuman maksud gue tuh kayak gue tuh masih kaget gitu kok ada gitu trend kayak gini ya tapi bagus ya mennya mencoba untuk berdamai gitu kan tapi bacot lagi kayaknya kita langsung aja ke tiktok langsung aja follow tiktok gua at piras acce dan kontek video-video yang kira-kira bisa gua reaction atau yang kira-kira challenge-challenge atau trend-trend yang bisa gua reaction jamet-jamet atau pakboi-pakboi yang bisa gua roasting ya men nah sekarang kita bakal lihat nih trend-trendnya nih men aduh serem banget lagi siapin mental dulu men ini bakal gelap banget soalnya men bakal gelap banget jadi perjakan mental kalian ya ayah kena kanker paling dikemo sembuh ikutin kata dokter aja kita lihat ya mennya gue bingung sama konsep trennya gitu Maksudnya disini emang emang trennya mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri gitu kan cuman permasalahannya disini adalah kenapa soundnya itu ya harus opa gang men style gitu notabene nya itu happy banget gitu ya Kenapa harus dimasukkan ke tren-tren yang gelap seperti ini dan dengan editan-editan yang ya gue tahu itu template gitu cuman maksud gue editannya terlalu membuat gue ingin menangis berat badan nggak mau naik makan udah banyak stuck di 4546 selama masa ketahuan kirain cacingan itu apaan anjir janin bagaimana eh nggak maksud gue itu apaan coba didiagnosa TBC kelenjar getah bening Aduh ya Allah jadi isi Sony itu kalau nggak meninggoy penyakit gue nonton tren-tren ini tuh kayak mengingatkan gua kepada kematian bermasalah nanti mengerikan ya Meneh sangat mengerikan mengingatkan kita kepada Tuhan yang maha esai berarti ada hikmahnya ini sound berarti malam ini mak bapak gue ribut lagi tapi gue biasa aja sih palingan besok juga udah bayan surat cerai surat cerai kok lu bisa sih berdamai dengan dengan keadaan seperti itu gitu lu udah join broken home ini ya lu udah join anak-anak broken home gitu Maksudnya lu bisa berdamai dengan hal itu kok kuat banget sih lu gitu gua tuh heran gitu Maksudnya gua tuh salut men sama orang-orang yang ikut tren ini asli kok bisa sih gitu selamat bergabung di komunitas ortu cerai ya kenalin aku angkatan 2019 anjing ada angkatannya lagi hahaha trauma gue manis on isya dark semua Iya makanya gue bilang angkatan 2014 bro ini bukan ajang untuk Anda memamerkan angkatan-angkatan anda ya sebagai anggota broken home gitu enggak ini bukan-bukan ajang ya bukan kenalin angkatan 2011 selamat datang di UBH Universitas broken home ini orang-orang kuat ya Meneh kok bisa gitu ya lah ini mah pegal-pegal biasa nanti dipijit juga mendingan siapkan mental kalian wajib ini mah skoliosis ya ini ini mah skoliosis cuh itu loh yang 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 tulangnya teh kayak huruf S gitu ya enggak sih iya beneran skoliosis ya Allah ntar dulu gua ngecek lu badan gua skoliosis nggak enggak 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 pasti ISG cewek anaknya hidungnya Mini dalam hati perasaan aku nggak pesek-pesek amat suami mancung-mancung apa enggak ada kedat kelainan gitu katanya enggak sehat-sehat aja bu katanya pas lahiran Bubi dan bayinya kok Bobo terus enggak nangis enggak mau mimi lidahnya melet mulu lemes kenapa ya Bu enggak papa namanya baru lahir gitu ya kata si dokternya masyok gua gua nggak ngerti sih ya perasaan orangtua kalau misalnya anaknya down sindrom gitu kan cuman maksud gua pasti ada rasa kayak sedih gitu gue yakin nih misalnya kayak lu tahu kan down sindrom itu kayak gimana yang mukanya tuh kakek buncin gue takut-buat ngomongin muka itu mirip gitu banyak gitu ngerti nggak dia kalau jumpa di disini gitu kan terus lu ke kota lain lu jumpa lagi itu bukan dia bukan dia itu beda orang cuman emang-emang emang mirip aja karena penyakit itu atau karena kelainan itu deh pulang kerumah aku mau nikah kapan biar ade langsung izin dosen tambah pesan tiket siap bos btw jangan sering keluar rumah kalau mau ada ajat gede ntar digangguin Insyaallah Ya Rabbi malah meninggoy 29 Mei di kill best friend calon suami jalur non-med ya ampun ini keluarganya sendiri lho kakaknya sendiri yang udah mau nikah gitu Hai tiga bulan sekali alah paling banyak pikiran stres kecapean wah ini mah positif eh bener gak sih ntar gue takut salah ngomong anjing ini positif kan maksudnya ini bukan gelap dong hamil dong berarti enggak enggak cok bukan hamil cok bukan hamil cok bentar cok nyakit kista cok nyakit kista cok duh gua kenapa ngomong hamil sih tadi enggak lu kalau udah hamil nggak bakal hate lagi dong duya Allah kena bisa sih kena bisa sih orang-orang teh Aduh kita harus ke Jawa malam ini mbah lah ibu dari bapak meninggal Hai mantap bisa-bisa sekuat itu itu ya Allah gelap ya Allah pak besok pulang manggung kita makan hanamasa yuk oke eh malah nggak pulang-pulang kenapa bisa nggak pulang-pulang nih ini perutnya keras mungkin karena pupnya nggak lancar bu Allahuakbar anaknya meninggal loh anaknya meninggal masih bisa berdamai dengan diri sendiri hebat Masya Allah ini gila sabar guys gue nggak bisa kayak gini harus gelap-gelapan kayaknya si emainnya eh udah gelap-gelapan ini men dari kecil nggak punya foto berdua sama papa nanti kalau papa udah udah sembuh total foto deh ya akhirnya foto berdua di rumah terakhir papanya mantap mantap sekali ya teman-teman sepertinya tren kali ini tuh bener-bener bikin saya untuk termotivasi supaya bersyukur dengan apa yang saya punya menjaga kesehatan dan juga berdamai dengan diri sendiri gitu kan sepertinya harus seperti itu ya guys ya jangan pernah tidak bersyukur karena kita dengan tren ini ya kita bisa tahu ternyata seberapa gelap kehidupan orang-orang di luar sana kita harus tahu hal itu ya menini gua ampe merinding loh maksudnya gua malam jumpa trikort ini BTW ya mohon maaf buat nih enjeng gue takut jadi intinya makasih banyak yang udah video-video video apa video aja mesti yang udah nonton video kali ini dan iya trading emang bener-bener sungguh gelap sekali ya teman-temannya gua nggak bisa ngomong apa-apa karena kalau gua ngomong nih salah gua ngomong bahayalah intinya ya jadi intinya makasih banyak yang udah nonton video kali ini gua sampai nggak bisa berkata-kata lagi nih sangat gelap sekali ya gua udah nggak tahan lagi dan intinya makasih banyak kalau nonton video kali ini dan coba komen di bawah tren-tren apalagi yang bisa kita reaction kalau misalkan ada saran langsung aja komen di bawah makasih banyak dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow instagram gue terima kasih banyak guys dadah gelap banget aja top 8 cok sub indo by broth3rmax